Media Israel, The Times of Israel melaporkan bahwa serangkaian serangan roket telah ditembakkan dari Lebanon ke wilayah pendudukan di Galilea Atas pada Minggu 1 September 2024. Media Israel, The Times of Israel melaporkan bahwa serangkaian serangan roket telah ditembakkan dari Lebanon ke wilayah pendudukan di Galilea Atas pada Minggu 1 September 2024. Serangan salvo roket ini memicu sirine peringatan di beberapa komunitas. Eskalasi ini memperpanjang konflik Israel dan gerakan perlawanan Lebanon-Hizmullah di sepanjang garis perbatasan dua negara sejak 8 Oktober silam. Hizmullah menyatakan serangan-serangan lintas teritorial ini merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan milisi perlawanan Palestina di Gaza dan belakangan di topi barat atas pendudukan dan agresi militer Israel. Hizmullah juga menyebut serangan-serangan tersebut merupakan respons atas agresi dan bombardermen Israel ke kota-kota di Lebanon Selatan. Terkait serangan lintas teritorial, Hizmullah melancarkan serangan pembalasan besar-besaran atas pembunuhan Fuad Shukur, komandan senior mereka yang tewas karena serangan udara Israel di Beirut akhir Juli lalu. Seminggu setelah pembalasan Hizmullah, Kepala Unit 8200 mengundurkan diri. Yossi Saril akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Unit Pengumpulan Intelijen Tertinggi Rezim Israel, menurut laporan situs berita Israel Wala. Kepala Pasukan Pendudukan Israel Unit 8200 dan perancang kecerdasan buatan militer mereka, Brigadir Jenderal Yossi Saril diperkirakan akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.